Intro Halo pemirsa ikhwan akhwat dimanapun anda berada Kali ini saya akan membuat video tentang perubahan-perubahan amalia Di dalam TKN Pondok Pesantren Surialaya Simaklah terus video ini Dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu termasuk sodako Pemirsa sebelum membahas perubahan-perubahannya Kita bahas dulu kenapa ada perubahan Apakah itu diperbolehkan atau tidak Jadi pemirsa perubahan-perubahan dalam amalia tersebut Atau penambahan dalam amalia-amalia tersebut Itu merupakan hatif-hatif dari pangerse Abah Ano Lalu apa itu hatif? Hatif adalah suara tanpa wujud Jadi mengenai penjelasan hatif ini Abah Aus memberikan penjelasan kepada salah satu wakil talqinnya Yaitu Kiai Haji Muhammad Aang Rahmat dari Bandung Yang ditulis di dalam status Facebook beliau Pada tahun 2012 Seperti ini ceritanya Tahun 2012 Di satu kepulangan saya ke Sir Narasa Ayah Ruh kita Hadratul Walid Qodasallahu Isroh bersabda Suatu malam pukul 23.30 Ketika Abah sedang duduk tawajuh di Sir Narasa Abah Anom datang dan bersabda Kalau para murid cinta ke Abah ikuti Aus Kalau tidak mau ikut Aus Terserah Abah tidak undang mereka Dan Abah membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim Qul inkuntum tuhibbunallaha fattabi'uni Jika kalian cinta Allah ikuti Rasul Jika cinta Abah Anom ikuti Abah Aus Beliau bertanya Kepada Kiai Aang Siapa yang pertama nyebut Mujadid Nyebut wali ke Abah Anom Ini mulut yang ini Itu kata Abah Aus Kenapa Abah nyebut wali ke Abah Anom Abah sering mendengar hatifnya Abah Anom Abah Aus sering mendengar hatifnya Abah Anom Kemudian Abah Aus bertanya kepada Kiai Aang Mencep tau hatif Abah Aus menjawab Tidak dijawab oleh Kiai Aang Karena itu merupakan Salah satu adab kepada Mursid Abah Aus menjawab Hatif adalah suara tanpa wujud Kemudian Abah Aus berdiri Mengambil kitab Atau Bakotul Kubro Dan berkata Ini kitab Dari Abah Anom Yang dikasih ke Abah Jadi kitab itu Dikasih Abah Anom Kepada Abah Aus Kemudian Abah Aus membuka halaman 4 Dan berkata Nih baca cep Nanti beli kitab Atau Bakotul Kubro Yang tulisan pinggirnya Itu Al Anwarul Kudusiyah Kemudian dibacalah oleh Kiai Aang Seperti ini artinya Mengenai hatif itu Dan aku ingin bahas tentang maksud hatif Dan yang aku alami Dan aku lebarkan bahasan tentang itu Dihiasi dengan pendapat Sebagian ahli ma'rifat Dari para sheikh Dari para sheikhku Karena takut ada Seseorang yang gegabah Yang tidak tahu Tentang tingkatan wahyu Berkata bahwa hatif Adalah wahyu Seperti wahyu Kepada para nabi Sallallahu alaihi wasalam Jadi sekali lagi Keterangan hatif ini Di dalam kitab Atau Bakotul Kubro Halaman 4 Kemudian Dilanjutkan bacaannya Dan aku berkata Ketahuilah Sesungguhnya hatif Dalam kurung Yang bisa terdengar suaranya Tanpa wujud Tidak lepas dari satu pilihan Bisa malaikat Bisa wali Atau jin yang soleh Atau nabi khidir Alayhi salam Atau yang lainnya Karena nabi khidir Hidup kekal Tidak meninggal Sabda abah awas Abah anum Bukan malaikat Bukan jin Bukan nabi khidir Berarti abah anum wali Sabda abah awas Demi Allah Jangan diterima Ibadah abah Tujuh turunan Kulusya'in Tekien harus pakai Surya layak Dan lain-lain Pembenahan Amaliah itu Semua hatif Dari abah sepuh Dan abah anum Mau ikut Mau enggak Terserah Ya itulah penjelasan singkat Mengenai hatif Lalu apa perubahan-perubahan Yang ada Di Amalia Tekien Surya layak Sirnarasa Perubahan yang pertama Dalam Hadorot Baik itu Tawasul Kemudian Zikir Dan khutaman Diselipkan Ada kalimah tambahan Kulu Yang awalnya tidak ada Seperti Kulu syai'in Yang awalnya Syai'ulillah Ditambah oleh abah awas Berdasarkan hatif Dari abah anum Abah sepuh Memakai kalimat Kulu Jadi Kulu syai'in Lilahi Lahum Al-Fatiha Itulah perubahan yang pertama Pemirsa Ikhwan akhwat Kemudian Selanjutnya Perubahan Yang kedua Dalam Khutaman Ada perubahan Pada Nada Atau lagam Khutaman Berikut Nadanya Seperti ini Yang sekarang Seperti di Hasbunallah Wa ni'mal wakil Hasbunallah Wa ni'mal wakil Hasbunallah Wa ni'mal wakil Hasbunallah Wa ni'mal wakil Jadi ada tahapan Tahapan Nadanya Kemudian Di berikutnya Ni'mal maulah Wa ni'mal nasir 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 Allahumma Dan Di Selanjutnya juga Dibikin nadanya Seperti ini Oleh Abah Aus Dulu Disirna Rasadi Diajarkan langsung Kepada santri Ketika Khutaman Nada selanjutnya Pada kalimah Kemudian Nada selanjutnya Di kalimah La ilaha illa Anta Subhanaka Inni Kutu Minas Zalimin La ilaha illa La ilaha illa Anta Subhanaka Inni Kutu Minas Zalimin Kemudian Nada Ya Latif Ya Latif Berubah Seperti ini Itulah Perubahan-perubahan Nada atau lagam Pada Amalia Khutaman Ya kemudian Perubahan selanjutnya Pemirsa Ikhwan Ahwat Pada Menakiban Di Majlis Doa Dirangkum Yang semula Panjang banget Banyak Doa-doa Permintaan-permintaan Yang disebutkan Yang dibacakan Satu Dua Tiga Empat Lima Kemudian Oleh Abah Aus Dirangkum Menjadi Beberapa Bagian Seperti dalam Aplikasi Amalia Mursid Coba Dilihat Kemudian Masih dalam Manakiban Rentetan Manakiban Solawat Rikiyah Jadi Setelah Pembacaan Al-Quran Solawatnya Memakai Solawat Rikiyah Kemudian Ketika Pembacaan Manqobah Sebelum Masuk ke Pembacaan Manqobah Dibacakan Dulu Seperti ini Ya imamal mutakin Waya soffwatal abidin Waya qawiyal arkan Waya habibar rahman Waya mujiyal kalamil qodim Waya syipa'a asko mas asko misaqim Itulah Sebelum Membaca Manqobah Perubahan Perubahan Di acara Manakiban Kemudian Pemirsa Perubahan Yang keempat Adalah Ketika Berdoa Selalu Diakhiri Dengan Solawat Kepada Nabi Muhammad Keluarganya Dan kepada seluruh Nabi Dan seluruh keluarganya Seperti ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ala sa'iril anbiya iwal mursalin Wa ala alihim wa sahbihim ajma'in Jadi itu dibaca Ketika selesai berdoa Apa saja Itulah Perubahan Perubahan Sebagian Perubahan-perubahan Yang Terjadi Jika ada Kekurangan Atau kesalahan Mohon Dikoreksi Silahkan Berkomentar Waktu dan tempat Dipersilahkan Kepada seluruh Ikhwan dan Akhwat Terima kasih Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh